Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sekarang tanggal 21 April Jadi kita masuk di Minggu ke 14 ya Oke jadi kita akan Melanjutkan materi Jadi Baik kita akan melanjutkan materi Ke bagian Pemodelan ya Pemodelan untuk geomagnetik Nah oke baik Mungkin materinya Sebagian anda sudah Pelajari ketika Belajar di teori potensial Berkaitan dengan Medan dipol ya Jadi kalau kita belajar di Geomagnetik Kita menggunakan Ilustrasi kurang lebih sebagai berikut Jadi ini ada Ilustrasi dari Pendekatan bentuk bumi Dan bentuk bumi itu kita anggap sebagai Magnet raksasa Ya disini kita coba modelkan Yang paling sederhana Dengan single dipol ya Jadi kurang lebih Medan magnet Raksasa tersebut Sebagai single dipol Jadi ada Dua kutub Atau dipol ya Ya biasanya Kita bisa Kenal Ada kutub utara Atau kutub selatan Begitu ya Nah disini kalau kita perhatikan Yang utara ada di bagian sini Selatan di bagian sini Sementara Utara geografik North geografiknya ada disini South geografiknya ada disini Kemudian menggunakan Konvensi Penggambaran Dari garis-garis Gaya Magnetik Kita bisa melihat Kurang lebih bentuknya Seperti ini Dan kalau kita perhatikan Di permukaan bumi Kita memiliki Variasi dari Garis-garis Gaya magnetik tersebut Jadi kalau kita perhatikan juga Ini beberapa Contoh ilustrasi Gambar yang lain Kurang lebih Cukup seragam Bahwa konvensinya Seperti ini Untuk keadaan Medan magnetik Yang saat ini Ya Kurang lebih Ini ilustrasi Dari Medan Magnetik Atau geomagnetik Nah dari sini Kalau kita perhatikan Di setiap permukaan Karena ada Variasi arah Dari garis gaya Ya kita nanti Berhubungan dengan Geomagnetik Elements Atau elemen-elemen Geomagnetik Jadi setiap Titik permukaan Itu nanti Kalau kita jabarkan Akan memiliki Beberapa Komponen Sebagai ilustrasi Disini Mudahnya Kalau kita melihat Satu titik Di permukaan Disini Kita akan memiliki Komponen X Yang disini Ditunjukkan Ke arah Northing Atau ke arah Utara Kemudian ada Komponen Y Yang ke arah East Atau timur Kemudian ada Komponen Z Ke arah Vertikal Dan ada Komponen Total Atau F Tadi Tadi sudah kita bahas Yang komponen X Y Z Kemudian F Jadi Medan Total Komponen Total Kemudian Ada lagi Yang lain Adalah Komponen H Horizontal Berarti disini Pertimbangkan Adanya komponen X Dan Y Juga Kemudian Ada sudut D Dan sudut I D itu Deklinasi I itu adalah Inklinasi Jadi kurang lebih Kalau kita perhatikan Ada utara Geografik Ya ini Nordnya adalah Nord geografik Kurang lebih seperti itu Nah berarti Simpangan terhadap Sudut utara Simpangan Sudut simpangan Antara Arah utara Geografik Dengan Komponen Horizontal Dari Medan Magnetiknya Itu adalah Deklinasi Sedangkan yang Deklinasi itu Adalah Sudut Antara Komponen Horizontalnya Dan Komponen Totalnya Nah Karena kita Punya Ilustrasi Seperti ini Dan Kalau kita Coba gunakan Garis bantu Kurang lebih Bentuknya Seperti Kotak Seperti ini Jadi kita memiliki Hubungan Untuk Kondisi Tiga dimensi Ini Dan kita Bisa Mendapatkan Hubungan Beberapa Komponen Tersebut Elemen-elemen Geomanetik ini Misalkan Ada Kalau kita Coba Sarikan Ada Tujuh Jadi kita Bisa Mendapatkan Hubungan Antara Komponen X Ini Ketika kita Mengetahui Ada Komponen Total Ada Inklinasi Dan Deklinasi Dengan Hubungan Seperti Ini Demikian Juga Kalau kita Ingin Mendapatkan Komponen Y Kita Bisa Mendapatkan Bentuk Seperti Ini Sedangkan Komponen Z Adalah Seperti Ini Mungkin Cukup Dari Komponen Total Dan Inklinasi Saja Kalau kita Coba Menghubungkan Antara Komponen Total Dengan Komponen X Y Z Kita Punya Hubungan Seperti Ini Kemudian Ada Hubungan Yang Lain Yang Mungkin Saling Melengkapi Jadi Kalau Ini Sudah Bisa Kita Dapatkan Sebenarnya Yang Lainnya Bisa Kita Ketahui Tapi Kalau Suatu Ketika Hanya Diketahui Kondisi Tertentu Saja Mungkin Kita Bisa Melihat Hubungan Secara Trigonometri Nah Kita Bisa Mendapatkan Sudut Diklinasi Ketika Kita Mengetahui Komponen Y Dan Komponen X Kemudian Kita Bisa Mengetahui Sudut Diklinasinya Ketika Kita Mengetahui Komponen Z Komponen X Dan Komponen Y Nah Dari Sini Mungkin Persamaannya Bisa Dipahami Dan Anda Bisa Melakukan Latihan Perhitungan Kalau Misalkan Nanti Kita Punya Data Kita Nah Sebagai Ilustrasi Mungkin Di buku Teks Saya Coba Ambilkan Dari Gambar Yang Buku Teks Yang Cukup Lama Jadi Mungkin Ini Ilustrasinya Kalau Kita Melihat Biasanya Ada Ilustrasi Terkait Dengan Medan Magnetik Pada Waktu Tertentu Misalkan Pada Tahun Misalkan 1975 Atau 1995 Saya Lupa Ini Tahun Berapa Gitu Ya Kemudian Ada Garis Garis Kontur Nah Biasanya Itu Kalau Kita Bicara Geomalitik Ada Penjelasan Berkaitan Dengan Medan Total Atau Misalkan Ada Inklinasi Atau Deklinasi Jadi Ada Variasi Dari Garis Kontur Tersebut Nah Itu Biasanya Juga Bisa Anda Dapatkan Ketika Kemarin Mencoba Mengecek Ke Kalkulator IGRF Kemarin Bagi Contoh Datanya Misalkan Dari Kalkulator IGRF Kita Punya Model Seperti Atau Tabel Seperti Ini Data Tabel Seperti Ini Jadi Pada Satu Titik Misalkan Kita Punya Koordinat 7,5 Lintang Selatan Kemudian Bujur Timurnya 109,6 Elevasinya Mungkin Yang Dekat Min C Level Kemudian Tanggalnya Pada Tahun 1999 Nah Ini Pada Satu Titik Tanggal 2 Juni Jadi Disini Kita Mendapatkan Informasi Deklinasinya Pada Kisaran 0,9 Derajat Inklinasinya Minus 33,8 Derajat Komponen Horizontal Berada Pada Besarannya 37,6 Sorry 37,6 Nano Tesla Kemudian Komponen North Itu Berarti Yang X Kalau Horizontal Tadi Yang H Yang North Ini Berarti 37,000 500 Nano Tesla 37,598 Nano Tesla Dari Data Ini Kita Juga Bisa Melihat Yang Komponen Y Komponen 620 Nano Tesla Kemudian Komponen Vertical Negatif 25 206 Nano Tesla Negatif Dan Total 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 F Total F Itu Sekitar 45.269 Nano Tesla Ini Di Salah Satu Contohnya Kalau Kita Perhatikan Disini Terkait Dengan Posisi Lintang Disini Bagian Belahan Bumi Selatan Sebagian Besar Atau Tidak Semuanya Tapi Mungkin Sebagian Besar Belahan Bumi Selatan Itu Berhubungan Dengan Inklinasi Negatif Sebaliknya Kalau Bagian Utara Northern Hemisphere Itu Yang North Lintang Utara Biasanya Cenderung Mendekati Inklinasi Positif Meskipun Tidak Semua Nah Dari Sini Kita Akan Mendapatkan Yang Inklinasi Negatif Biasanya Berkorelasi Juga Dengan Komponen Vertical Yang Nilainya Negatif Sedangkan Kalau Misalkan Positif Nanti Mungkin Akan Memberikan Hasil Yang Positif Ini Nanti Bisa Dicek Dari Perhitungan Seperti Ini Sebagai Contoh Misalkan Kalau Kita Mengetahui Contohnya Misalkan Hanya Tiga Data Misalkan Yang Ini Saya Coba Tutup Seperti Ini Misalkan Jadi Kita Punya Komponen X Komponen Y Kemudian Komponen Z Dan Komponen F Mungkin Kita Bisa Menentukan Komponen Horizontal Sudut Deklinasinya Dan Deklinasi Nah Sebagai Contoh Disini Sudut Deklinasi Itu Ada Persamaan Ini Bisa Digunakan Nah Tapi Bisa Juga Digunakan Persamaan Yang Bagian Atas Misalkan Mencoba Menghitung Deklinasinya Dari Arcus Sines Yang Ini Atau Dari Arcus Cos Yang Dari Sini Nah Itu Nanti Ada Tiga Variasi Jawaban Dan Orde Di Pembulatan Desimal Demikian Juga Yang Inklinasi Juga Bisa Diperoleh Dengan Misalkan Ada Empat Cara Demikian Juga Komplen Yang Lain Bisa Diperoleh Dengan Beberapa Cara Karena Bersama Ini Berhubungan Tapi Berkemungkinan Akan Memberikan Hasil Pembulatan Yang Sedikit Berbeda Ya